Oke, halo guys, welcome back to Korea Realmeet Bersama orang Korea yang medok Oke, polo-polo hari ini aku bersama-sama Temen Indonesia juga Di seri Realita Merah Cuman kejadian kali ini agak mengagetkan Karena aku sampe agak bingung Ini jangan-jangan ngarang atau gimana Sampai aku juga nge-search, tapi ternyata terkesan benar gitu Cerita kali ini, ini bisa jadi agak mengejutkan Dan mungkin bisa membuat juga Temen-temen Indonesia yang ada di Korea Untuk perhati-hati Untuk membuat relasi baru dengan orang-orang yang gak dikenal Pertama-tama mungkin perkenalkan Halo semuanya, kenalin nama aku Dinda Terus aku di Korea udah hampir 5 tahun Jadi awalnya aku ke Korea itu Aku kuliah Di GKS 2019 Terus sekarang aku kerja di Korea Kerjanya di perusahaan bagus Tapi yang menjadi masalah adalah Sebenarnya Dinda ini dulu pernah punya Channel Youtube Dengan satu orang lagi lah Korea Mungkin ada yang tahu Mungkin ada juga yang gak tahu Ada yang mungkin ngenali Ada yang kayaknya dulu pernah lihat Mungkin bisa jadi Pertama-tama ceritakan dulu Itu gimana ceritanya bisa sampai buat Pertama kenal si cowoknya dulu kali ya Jadi aku lagi belajar nih kan di Starbucks kan Di dekat kampus aku di Inha University Terus satu hari ada cowok dateng aku Si opa ini kan Si kakak ini bilang Eh kamu yang kemarin ikut konferensi Jadi kita pernah konferensi teknik itu di daerah Songdo Kamu kemarin yang konferensi teknologi itu ya Aku bilang kayak oh iya siapa ya Tapi kita ngomong pakai bahasa Inggrisat Dia kayak oh iya gitu Aku kira awalnya si cowok ini tuh anak kampus aku Karena itu daerah kampus kak Daerah kampus Inha gitu Terus habis itu Oh iya gitu Akhirnya kita sikat cerita Kita kontak-kontakan Dan ternyata dia bilang kayak Oh aku bener-bener kayak muji gitu Kayak aku bener-bener kayak prodovue lah Gini kamu tuh bener-bener ngerantau Tapi bisa bikin pencapaian kayak gini Dia bilang kayak gitu Akhirnya kan aku dipuji gitu seneng kan Terus kayak tukeran Instagram Kita follow-followan Terus setiap minggu dia ngajak ketemu gitu Jadi bayangkan ada satu orang cowok Yang setiap minggu datang Yang jaraknya ini jauh banget Naik kendaraan umum gitu ya Satu jam dua jam untuk melain ketemu Nah akhirnya Dinda ini semakin dekat ya Sebagai teman Setelah semakin dekat Tiba-tiba suatu hari cowok ini ngajak untuk bikin Youtube channel Dengan alasan apa waktu itu dia? Dia bilang kayak Kamu kenal gak Youtube A, B, C Dan salah satunya ada kakak juga Kenal Hanselnya gak gitu Kayak oh iya tau gitu Kamu kenapa gak bikin Youtube kayak mereka Dia bilang Oh aku bilang aku punya Youtube Aku bilang Cuman emang Youtube aku Teruntuk anak-anak yang mau cari beasiswa Jadi kan aku sering ditanya kan Kayak kak beasiswa ini gimana Ini gimana Aku capek bales Ini aku bikin lah video Jadi mereka liat disitu kan Udah cuma sekedar itu doang Aku ada feeling kayaknya dia mau bikin deh Gitu pasti Kayak Kok bikin aja Nama channel kamu sendiri Terus kalau mau collab Ayo gitu Terus dia bilang Gak mau aku maunya sama kamu Dia bilang Oh iya kenapa Karena Akhirnya itu kan terjadi Saat hari itu Kita gak langsung bikin Kayak kita diskusi dulu Berbulan-bulan kayaknya Keputusan aku adalah Oke ayo kita bikin Tapi dengan alasan Prioritas aku tuh kuliah Yang pertama Terus yang kedua Aku gak mau jadi Youtuber Jadi kayak have fun aja Cuman sharing budaya Terus yang ketiga Aku punya goal sendiri Jadi ada saat dimana Aku bakalan Kayak berhenti Youtube-an gitu Nah setelah itu Akhirnya mereka mulai bikin Video Dan ternyata lumayan Viral Viral Dan aku gak pernah Jadi sebenernya sebelum viral itu Aku udah feeling Ini cowok agak-agak aneh sih kak Apa? Kayak suka nuntut gitu Kayak ayo dong kita bikin video Jadi kan video viral itu Kan gak langsung satu video Langsung viral kan Kayak beberapa video baru viral Dia kayak maksa untuk Ayo dong videonya kurang ini Kurang ini Kok lama-kelamaan kayak Banyak tuntutan gitu kan Aku kayak Eh males banget sih ini orang gitu kan Terus abis itu Gak taunya Kayak suatu ketika tuh viral Jadi aku gak bisa berhenti kak Sampai Pernah kayak kamu berhenti Kuliah aja Youtube kita udah gede Ini udah melenceng dari Apa yang kita bahas di awal kan Ini aku sempet kayak Ini aneh sih gitu Aku gak bisa sih Kayak ngorbanin pendidikan Demi Youtube gitu Mungkin ada beberapa orang yang kayak Oh mau nge-Youtube kan Cuman untuk aku Gak Jadi kalau ini sih aku setuju Mungkin kayaknya orang Pengen jadi Youtuber Tapi gak sampe Tiba-tiba berhenti sekolah Maling gak ya diselesaikan Ataupun ya disambi gitu loh Dijalankan bersama Pokoknya setelah itu Akhirnya Dinda ini udah lulus Waktu dia ke Indonesia Si cowoknya ini juga pengen ke Indonesia Untuk bikin konten gitu ya Terus di Indonesia Bikin konten bareng juga Dan waktu itu Youtube nya juga Terus berkembang ya Terus berkembang Dan ternyata Permasalahannya ini terjadi Waktu mereka di Indonesia Karena Dinda ini akhirnya Ditelpon sama profesor ya Kalau dia ini Keterima di perusahaan Perusahaan Yang pekerjaan yang menurutku Sebagai orang Korea pun Wah banget Justru Bahkan orang Korea pun Pasti berlomba-lomba Pengen mendapatkan pekerjaan itu Akhirnya Dinda yang udah Di informasikan Kalau udah dapet perusahaan Dia mau balik ke Korea Untuk uang untuk beli tiket Dan ternyata Kebetulan waktu itu Channel tersebut Sudah menghasilkan uang Yang menurutku sih Sebagai Youtuber ya Gak mudah untuk menghasilkan Uang sejumlah gitu Nah Dan itu udah Melebih dari cukup Untuk beli tiket Nah Dinda minta uang Untuk beli tiket Dan yang disampaikan oleh Se cowok itu adalah Dia bilang Oh sebenernya uangnya tuh Udah kepake gitu So aku syok banget sih kak Kayak Hah mana coba liat Aku bilang kok bisa gitu Berarti ada saat Dimana dia masukin detail Alamat dia Detail apa tuh namanya kak Bang Iya bangnya kak So aku liat Oh iya bener Bener-bener sisa Bulan itu aja Jadi kan kita pemasukan Diab bulan gak Itu bulan itu aja Yang tersisa Kak Aku kayak Kenapa aku tanya dia Terus dia Dia bilang kayak Ya karena Aku butuh uang Aku kayak Aku masih ada batasan Dimana kayak Oke kayaknya ini aku bisa ngerti gitu kan Kedepannya Kalo ada kayak gini ngomong ya Aku bilang gitu Aku masih pengen diomongin Gak pengen langsung putus hubungan kan Yang namanya udah kerja bareng juga kan Terus akhirnya aku cari alternatif lain Untuk beli tiket kan Pas sampe di Korea Itu Aku ada masalah lagi Dan akhirnya dia menyusul Dan akhirnya dia menyusul Balik ke Korea Sana aku mau ngobrol Oh Opa kayaknya aku udah gak bisa Nge-Youtube lagi nih Gitu Karena aku kerja di perusahaan tadi Dan aku kan bukan orang Korea ya Aku butuh kerja 10 kali lebih Keras daripada orang Korea gitu kan Dan kayaknya untuk nge-Youtube Aku udah gak ada waktu lagi nih gitu Opa kalo mau Kerjain sendiri Kerjain sendiri gitu Tapi aku bilang Kan ini ada uang yang Kepake Aku mau itu dibalikin Terus tiba-tiba dia langsung ngomong kayak Kamu tuh gak cendik banget tau Katanya kayak gitu Kamu tuh gak pinter-pinter banget Kamu gak bisa ngedit juga Editan kamu tuh jelek Dia bilang kayak gitu Jadi Yang akan mengayatkan disini Ketika dia bilang dia mau berhenti Youtubean Langsung cowoknya itu mulai agresif Dan menyerang Penampilan Bukan masalah keuangan Ataupun bukan masalah Kayak hal-hal yang lain Tapi tiba-tiba ya nyerangnya itu secara Hal yang sama sekali menurutku Gak ada hubungannya gitu Nah Itu sebenarnya Dinda sama cowok itu Udah Udah selesai kak, Den? Iya Trauma banget sih Kayak Aku sempet kayak Ke psikolog gitu Tau gak sih, Kak Karena itu insecure terberat di hidup aku sih Kayak Cantik dan tidak pintar Itu aku takut banget Jadi kayak Cantik kok, cantik Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Terus akhirnya Itu aku trauma sih Jadi aku kayak ngekat aja Ngekat dia gitu Hubungan kamu sama si cowok itu Sebenarnya apa sih? Cuman teman Cuman teman Benar-benar cuman teman Tapi aku Aku berpikir saat itu Kita tuh udah sahabat sih, Kak Kayak benar-benar Di atas teman Di atas teman Tapi bukan pacar Tapi bukan pacar Sahabat Dan kita tuh aku mikir kayak Kita benar-benar berbagi Apapun loh Mimpi kita Jadi kayak Soalnya kan aku kan Kalau ngomong sama orang Korea Itu lebih ke daily life gitu kan Gak pernah yang deep gitu Ini sama cowok ini deep gitu Kayak ngomongin mimpi Jadi kan aku Aku percayanya Oh kita temenan Kita sahabat Sahabat dekat gitu ya Tapi benar gak ada hubungan Cinta Kayak jadian gitu gak ya Gak Aku kepikirannya itu sih Gak Dia nembak pun gak ya Gak juga gak nembak lah Sebenarnya kalau dibilang selesai disini Selesai Tapi maksudnya karena gak tau Angka nominal ya Mungkin yang nonton disini Gak terlalu ngerasain Tapi ternyata Ada juga cerita-cerita lain Yang Dinda dengar Tentang cowok ini Betul Kan tentu di Korea ini Banyak orang Indonesia Yang belajar Ada juga yang gini gitu Meskipun gak kenal langsung kan Lebih mudah untuk mendapatkan Infus sama orang Indonesia Nah ternyata Dua orang lain Juga pernah Didekatin deh Si opa ini Pas dekatin dua cewek ini Ngomong ke aku Eh aku lagi bersama ini Oke gomong Aku bilang kayak Oh kamu tau juga berarti Yang PDKT Dengan dua orang ini Cuman ternyata Pas aku ketemu dua orang ini Beda ceritanya Yang satu Bila kata si cowok ini Ngomong kalau aku adalah Karyawannya Dan yang satu lagi itu Calon karyawannya Yang lagi di interview Sedangkan Si yang Mbaknya yang Mbaknya yang Yang di interview ini Aku nanya dia Enggak kita ngerti Jadi gini Untuk memperjelasin Cowok ini Dia mendekati Jawa-jawa Indonesia Betul Ini intinya yang benar ya Mendekati jawa-jawa Indonesia Dan yang agak Membingungkan Relasinya ini Ditanya orang A bilangnya Interview Ditanya orang B Interview Tapi Yang dirasakan oleh A dan B Jelas-jelas bukan Sebagai karyawan Ataupun gimana Dan bahkan Tadi dia bilang Dia bilangnya ke orang lain Kalau dia punya Perusahaan Terus ke aku pun Enggak sebenarnya Oh gitu Kayak dia bilang Aku dia bilang gini Bukan punya perusahaan Tapi Oh aku I have a dream Dia mau bikin Kayak company Gitu kan Terus aku tanya Emang company apa Dia bilang Belum tau Oh oke Oh oke gitu kan Terus Oh iya Tapi aku punya kenalan banyak Aku punya investor yang sangat banyak Bisa ngasih Irop, iok, samok Gitu kan Terus aku kayak Nanya Dalam hati aku sih kayak Emangnya Kenapa Mau invest ke kamu loh Kamu siapa gitu kan Cuman kan aku kan Sebagai teman Aku support aja Oh iya Oh iya Boong gitu kan Gak mungkin juga kan Aku kayak Oke Aku bakal support kamu Kalau butuh bantuan Kayak Ngomong aja Aku bilang Cuman Aku juga gak ngambil pusing Aku Bukan masalah percaya atau gak percaya Kayak bukan masalah aku gitu loh pak Kayak Gak ada urusan Nah Jadi Relasinya Dinda sama cowok itu Sebenarnya udah berakhir kayak gitu Dan juga saat ini Dinda udah memiliki pasangan yang indah lagi Jadi Bahkan sampai hari ini Di hari rekaman hari ini pun Masih ada yang tanya Mana si opanya Di opanya kemana Nah Disini pertanyaan terakhir Pada Dinda Pesan buat teman-teman Indonesia Yang mungkin baru Ke Korea Ataupun yang lagi tinggal di Korea Pesannya apa? Orang Korea Sama aja sih Kayak orang Indonesia Atau orang Amerika Atau orang manapun Ada yang baik Dan ada yang jahat Cuman Ini loh yang beda Ini yang beda Ada yang beda Ada yang jahat kan Dan mungkin emang aku Lagi bad luck aja Ketemu yang jahat Cuman Teman-teman aku Profesor aku Bahkan aku punya Kayak kata Ayah angkat gitu Di Korea Yang baik banget Yang sampai aku Kutu apa Dibantu semua Bener-bener baik banget Jadi aku gak akan kapok Sih sebenernya tinggal di Korea Cuman untuk yang nonton Hati-hati Gak semua Korean Opa itu angel Kalau kalian dengar drama Itu beda banget Sama kenyataan sih Ya tentu Ini pasti mengakibatkan trauma Kayak dia sendiri pun Agak udah Gak mau lagi ya Ketemu orang Korea Katanya Untuk punya hukuman yang sedekat itu Enggak sih Lebih berhati-hati jadinya Mungkin kecewek Gak apa-apa Ya 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 Maksudnya lebih berhati-hati Untuk ketemu Laman jenis orang Korea Yang karena Jangan-jangan gitu kan ya Setelah kejadian itu Dia maksa untuk kirim video Yang ada di Indonesia tau pak Dia masih mau gak upload Kayak Kayak dia butuh uang Butuh apa Iya butuh uang So aku kayak Aku gak sebodoh itu juga kali Meskipun aku Mungkin kata masih muda kali ya Kurang-kurang pengalaman Tapi semenjak Aku ngeliat dia kayak gini Kayak gak deh Udah bye aja deh nih orang gitu Jadi Kayak gitu sebenernya videonya Tapi pesan yang pengen aku Sampaikan disini yo Kalau misalnya pertama kali ke Korea Pasti kesepian kan ya Ketika ada orang deket itu Pasti kayak terbuka banget Gitu lah hatinya Wah gitu Tapi teteplah Menjaga jarak Orang yang terlalu baik Itu perlu dipertanyakan Dimanapun kamu berada Kalau terlalu baik Kok baik banget ya Satu-satunya Ini menurutku ya Yang masih berusia 29 tahun Satu-satunya Orang yang bener-bener baik ke kamu Tanpa minta balas budi Itu cuma Orang tua dan keluarga Iya benar Ada sih orang tua yang sehat juga Tapi Mayoritas Kalau orang tua yang ngasih mereka itu Enggak minta balas budi Paling enggak Mereka itu berharap kamu sukses ke depannya Tapi kalau bukan keluarga Enggak ada hubungan darah Tiba-tiba baik Yuk Perlu dipertanyakan Oke Jadi video kali ini Sampai disini Jadi mungkin yang Yang pasti mencari channelnya Dinda Dan Opa satu itu Ya channelnya Udah enggak di tangan Dinda Dan channelnya pasti ada Kok masih ada Dinda Namanya ya Aku enggak bilang Enggak bilang Yang tahu pasti ya tahu Tapi udah enggak di tangan Dinda Dan juga udah enggak ada hubungan apa-apa lagi Jadi kalau bisa Stop mempertanyakan Kalau ada Dinda Dia udah ada pasangan baru Hargai pasangan barunya Orang Indonesia ya Boleh? Boleh dibisa Ya orang Indonesia Satu kan ya tapi Jadi kayak gitu Terima kasih udah nonton video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan juga buat Yang punya cerita-cerita menarik Ataupun pengalaman-pengalaman Yang pingin di bagian di Youtube Untuk teman-teman Indonesia Yang ada di Korea Please email aku Oke Terima kasih udah nonton video kali ini Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih banyak Dinda Terima kasih banyak kan